Uh, cola. Oh, dan kalian kecil yang lucu. Hmm, ada yang gak beres di sini. Emma, ada apa denganmu? Ah, sudah. Aku gak keberatan. Sepertinya ini cukup aman. Hai, girls. Aku mau Coca-Cola juga. Dan ini pas buat aku. Apa yang terjadi dengan kepalaku? Aku menyusun. Aku punya masalah sebaliknya. Apa yang akan terjadi pada aku? Emma, kemana dia? Aku mau coba lagi. Sepertinya aku harus mengejar mereka. Aku datang. Sarah, kamu mengirim kita kepada tantangan. Dan ini hidangan pertama kita. Tapi kita harus melihat kartu kita dulu. Aku dapat kecil. Aku dapat besar. Dan sedang. Jadi apa yang akan kita makan? Aku tidak cabai. Aku gak mau cabai besar. Aku setuju denganmu. Aku juga gak mau ini walaupun kecil. Ayo selesakan ini secepat mungkin. Mudah banget. Sekarang apa? Geliranku? Tahan dulu. Aku duluan. Sepertinya aku melakukannya. Aku baik-baik saja. Sekarang tinggal aku. Ini mengerikan. Hubungi pemodam kebakaran. Bingo. Aku akan membantumu. Ini. Ambil ini. Susu bisa merendahkan luka bakar. Besar lagi untukku. Oke, gak masalah. Oh, dan ini makanannya. Aku mau lihat dulu. Oh, donat? Aku menarik kembali kata-kataku. Aku mau yang besar. Kalau saja aku punya satu. Aku senang dengan apa yang aku dapat. Jadi, aku mau makan dan melanjutkan ini. Aku harus melakukan sesuatu tentang ini. Ah, aku akan mau pembahannya. Ini berhasil. Mari kita lihat seberapa besar dia. Berhenti sebelumnya meledak. Jangan khawatir. Lihat saja keindahan ini. Dan ada sesuatu yang bersinar di dalamnya. Aku mau masuk. Mas, kembali. Tenang. Aku menemukan banyak donat di sini. Luar biasa. Tangkap. Dan beberapa lagi. Ada banyak banget. Aku bisa menahan semuanya. Ah, sungguh hasil yang bagus. Kali ini, aku akan membagikan kartunya. Dan aku dapat yang besar. Sepertinya kamu curang di babak ini. Buktikan, kamu nggak bisa. Dan yang terpenting, aku punya burger super besar. Sepertinya aku bisa ngilat lihat ini. Maaf, Thomas. Tapi ini semua milikku. Tunggu apa lagi? Ayo angkat untuk kita juga. Burgerku lumayan juga. Banyak untuk dinikmati. Itu tiketnya dan aku. Lebih mirip teka-teki. Wow, perlu dirakin dulu sepertinya. Aku bisa melakukan ini. Tapi aku pasti membutuhkan kaca pembesar. Penjepit kecil ini juga bisa berguna. Mulai dari awal. Uh, ini sulit banget. Baiklah, satu burger selesai. Dan itu artinya aku bisa makan. Kalian iri, kan? Hmm, enak. Tapi tidak terlalu mengenyangka. Tapi aku juga nggak mau bikin lagi. Oh, man. Mari kita lihat siapa yang dapat apa. Jangan ngintip, Sarah. Aku akan menangani ini. Yang ini untukmu. Dan kamu, Thomas. Dan ini milikku. Semoga kamu nggak curang lagi. Meskipun aku yakin kamu melakukannya. Oh, ayolah. Kamu selalu curiga. Karena aku terus-menerus dapat hukuman. Hah? Aku bahkan tidak tahu apa ini. Sepertinya itu biji semangka. Sarah dan aku dapat buah yang asli. Hei. Oh, man. Kalian beruntung. Emang ini bisa dimakan. Ya, nggak terlalu enak seperti semangka segar ini. Aku nggak sabar mencobanya. Tapi aku mengalami kesulitan di sini. Bertahanlah. Semangka aku. Jatuh deh. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak pernah lakukan begitu. Kali ini aku dapat porsi besar. Emma, kecil untukmu. Kamu bisa mulai. Oke. Oke. Tusuk gigi dan sebutir beras. Apa-apaan ini? Tidangannya cukup aneh. Mungkin ini masih enak. Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Oke. Hmm. Cuma nasi biasa. Berhentilah tertawa, Thomas. Giliranmu sekarang. Oke. Hei, Susie. Aku akan menghancurkanmu dalam sekejap. Hmm. Luar biasa. Rande yang bagus. Aku tidak percaya ini. Aku tidak nyangka mereka bisa membuatnya sebesar ini. Aku butuh satu galon kecap dan sumpit untuk makanan ini. Oh, ini tidak berguna. Come on! Kamu bisa, Sarah. Aku hampir mendapatkannya. Aku tidak meleset. Kamu nyimperatin semua pada kita. Eh, maafin aku. Itu berat banget. Hei. Hei. Emang kamu bisa mengatasinya sendiri? Bagikan pada kami. Bagikan? Apa kamu bercanda? Kali ini kalian semua tidak akan menipuku. Aku yang akan bagikan kartunya. Sedang lebih besar dan kecil untukku. Hmm. Tidak seperti yang kuharapkan. Jadi, ini apa yang kita makan? Uh, ikan. Ini amis. Baunya enak. Kamu punya selera aneh, Emma. Uh, sepertinya aku mual. Kasian dia. Aku merasakan sakitmu. Aku harus merasakan ini dengan cepat. Uh, mencicikan. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa. Kalian sangat dramatis. Ini enak banget, tau? Uh, bagaimana dia melakukan itu? Dengan senang hati. Aku tidak mengharapkan itu dari Emma. Ini bukan masalah besar. Apa pendapatmu tentang nafasku? Ah, lemah. Aku tahu ini. Boil lah. Dan ini kartunya. Selesai dan selesai. Porsi kecil untukku lagi. Dan aku dapat medium. Lumayan. Mari kita ungkap isinya. Uh, roti yang cantik. Lelucon apa ini? Aku hampir tidak bisa melihatnya. Baiklah. Aku bisa melihat kue indah yang luar biasa ini. Hmm. Ada yang kurang. Ini dia. Ini yang aku bicarakan. Cool. Thomas, boleh aku minta dikit? Nutella membuat segalanya jadi ajaib. Sepertinya ini memberiku ide bagaimana menikmati makananku. Aku harus menyendak rotinya dan tambahin banyak coklat di sana. Hmm. Sarah, kamu mengenain coklatnya ke aku. Oh, sekarang aku harus ganti baju. Aku sarankan kita bikin kejutan buat Thomas. Ide yang bagus. Hey, here we go. Syukurlah dia membeli kita alat terbaik untuk membuat lelucon. Kerja bagus, Sarah. Oke, aku kembali. Dan aku siap untuk menghabiskannya. Hmm. Ada yang aneh di sini. Apa ini? Kalian berdua sengaja melakukan ini? Baiklah, Nuna-Nuna. Apa kalian siap? Tentu saja. Sneakers yang luar biasa. Itu terlalu besar. Aku dapat ukuran normal. Masih lebih baik daripada punya aku. Sangat kecil. Istirahat yang sulit. Ya, tidak ada gunanya bersedih. Walaupun sedikit itu tetaplah permen. Jadi, aku akan menikmati ini. Selamat makan. Aneh. Seperti yang aku duga, ini enak. Oliver, sekarang giliranmu untuk makan. Hmm, aku tidak tahu apa aku butuh garpu dan pisau. Tapi aku tahu aku ingin makan ini. Aku senang banget. Cukup. Ambil kembali peralatanmu. Hah? Baiklah, makanlah dengan tanganmu. Tentu saja, karena memang begitu cara makannya. Sangat berantakan. Kalian konyol. Tidak penting bagaimana kalian memakan asalkan ada banyak. Wow, aku tidak bisa menghitung semuanya. Aku tahu, bukannya itu bagus. Hei, jangan buang sampah sembarangan. Tidak perlu berteriak. Lihat saja gedung yang aku bangun ini. Dan satu, dua, tiga. Kamu dapat coklat dan air mancur. Aku akan meletakkan semua batang di sini dan... Aku punya air mancur sneakers. Makanlah, teman-teman. Kamu baik banget. Makasih, Kamila. Berbagi membuatnya lebih baik. Waktu yang tepat untuk makan Oreo. Untuk satu kue kecil, maksudmu? Tidak ahadil. Aku senang. Aku punya sepiring penuh. Aku dapat satu kue biasa. Tapi, nggak apa-apa. Aku harus menghitung semuanya. Satu, dua... Aku tahu apa yang bisa aku lakukan. Percikat susu akan memperbaik keadaan. Dan sekarang kita menunggu sampai jadi lebih besar. Dan sekarang siap untuk dimakan. Aku suka frostingnya. Jadi, aku akan mulai dengan bagian itu. Ini sangat lembut dan lezat. Semoga ada lebih banyak lagi. Apa yang kamu lakukan dengan kuenya? Aku akan pakai isian baru. Aku kebetulan punya sebatal Nutella di sini. Apa yang lebih baik dari kue coklat dengan coklat di dalamnya? Kamu benar. Aku tidak bisa memikirkannya lebih baik. Pegang erat-erat. Kenapa kamu melakukan itu? Sekarang aku kehilangan semuanya. Maaf, kamu terlalu lama. Tahu apa yang aku dapatkan? Lihat. Kalian akan melihat sesuatu yang spesial. Siap? Lihat ini. Oreo raksasa. Kali ini aku butuh garpu dan pisau. Aku tidak bisa menahan diri. Aku mau dikit. Jangan lupakan aku. Yum. Tenang, ada banyak di sini. Oke. Bawa lebih banyak permen. Sekitar raksasa. Milikku berukuran biasa dan semua warna pelangi. Aku penasaran berapa lama untuk memilahnya. Merah. Dan kuning. Itu terlihat sangat cantik. Lihat apa yang aku dapat. Dan rasanya luar biasa. Hah? Vicky, apa kamu melihat ini? Oh ya, tidak mungkin. Saat kamu lapar, setiap bagian tak tenderal harganya. Kenapa kamu menatapku? Tidak ada alasan. Apa? Dari mana asalnya betik-betik ini? Sepertinya aku punya alergi permen. Giliranku menyerang makananku. Ini luar biasa. Lihat rambutnya sekarang. Aku melihatnya. Camilla, apa kamu mau punya rambut merah? Yampu. Tidak, tidak. Ayo, itu luar biasa. Aku mau rambut yang asik. Dan biru adalah warna favoritku. Lezat dan cantik. Sepertinya bukan itu yang kamu harapkan. Lihat. Dimana rambut panjangku yang indah? Kenapa tidak berhasil? Lihat Vicky, itu bekerja dengan baik. Aku terlihat seperti orang gila. Yeay, keripik. Sayang cuma ada sedikit. Aku punya cukup. Sekaling utuh. Aku punya lebih dari cukup. Aku tidak bisa melihat bagian atas kalengku. Ya Tuhan. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Keripik terbesar yang pernah aku lihat. Derasanya fenomenal. Aku selanjutnya. Aku akan memilih keripik setinggi langit. Lihat, keren kan? Oh tidak. Dan dia runtuh. Tidak apa-apa. Itu berarti aku bisa menyelam dan makan semuanya. Aku juga punya makanan di sini. Tapi sepertinya aku tidak bisa mengeluarkannya. Kamilah yang malang. Penjipit adalah yang aku butuhkan. Nah sekarang kita semua menikmati. Hah? Sudah habis? Tapi aku baru saja mulai. Dengar Vicky. Mau berbagi? Ambil sendiri. Hooray. Masih ada banyak di sini. Aku akan makan sampai kenyang. Apa kamu benar-benar terjebak? Oliver? Tolong bantu aku. Tari. Satu, dua, tiga. Makasih kalian berdua. Wow, pemain kapas warna-warni. Dengan jumlah yang tak terbatas. Tidak untuk kita semua. Aku hampir tidak punya. Semakin cepat aku makan, makin cepat kita bisa lanjut ke babak berikutnya. Ini. Sekarang aku bisa memakannya dalam satu gigitan. Oke. Aku semangat untuk ini. Lumer di mulut. Tidak hanya di mulutmu. Sangat keren untuk mengilatnya menghilang. Apa? Tidak. Permain kapasku. Tegak banget. Itu terlihat mengugah selera. Aku akan membalasmu, Oliver. Vicky, dengarkan. Oke, setuju. Oliver, lihat. Apa itu truk es krim di sana? Apa kamu tidak melihatnya? Jauh di sana. Ini kesempatanku. Berhenti berbohong. Tidak ada apa-apa di sana. Uh, apa kamu tidak malu, Vicky? Aku tidak tahu tentang dia, tapi aku tidak malu. Kalian sepasang pencuri. Ini ilegal. Apa? Hentikan. Hentikan, Vicky. Hentikan, Vicky. Apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu makan semua permen kapasku. Kamu mau makannya sendiri. Yes, permen favoritku. Ini yang terbaik. Aku cuma punya satu. Ini menyedihkan. Astaga, aku mau lagi. Hati-hati. Aku butuh palu yang besar. Aku tidak bisa melewatkan bungkusnya. Itu sangat keras. Hentikan, Oliver. Semua selesai dan sekarang aku punya rumah-rumah manis yang bisa dimakan. Ide yang bagus. Camilla, jangan diem aja. Makan. Ya, aku punya banyak untuk dimakan. Makan ini satu per satu butuh waktu lama. Ibuku selalu bilang aku punya pikiran kreatif. Apa pendapatmu tentang kalungku? Ibumu benar. Enak dan cantik. Bagaimana dengan ini? Bola coklat berenang di susu. Sempurna. Selamat makan semuanya. Burger. Bagus. Aku belum pernah melihat burger sebesar ini dalam hidupku. Yang mini ini menyedihkan. Ukuran yang sempurna. Ini tidak adil. Semoga saus akan membuatnya lebih banyak. Itu terlihat mengerikan. Ya, ya benar. Itu menyedihkan. Mungkin ini tidak cantik, tapi enak. Dan apa penduduk seperti apa rupanya? Semua selesai. Kalau begitu, aku mulai. Kamu bisa berbagi denganku. Bermimpilah, Oliver. Oh, itu tidak sopan. Aku akan memberimu pelajaran. Vicky, apa itu? Apa? Di mana? Apa kamu masih tidak memperbagi kalau itu pedas? Kenapa kamu meneputku? Sepertinya aku melihat sesuatu. Aku makan. Kenapa ini? Pedas. Haha, kita membangunkan naga. Ada apa dengannya? Tapi, mari kita lanjut. Bagaimana aku bisa makan ini? Aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Semuanya jatuh. Aku punya ide. Ambil ini. Baiklah, aku akan coba. Makasih. Apa? Apa yang salah? Ah, Oliver. Itu ide yang mengerikan. Kamu seharusnya tahu. Hari ini adalah ulang tahun Fred. Dan temennya totalitas banget. Mereka bawain kue, dekorasi, dan semuanya. Memastikan suasana pesta didesakan semua orang. Mereka senang bisa bantuin temannya merayakan. Dan Fred sangat bersyukur dia punya teman seperti Hailey dan Rahel. Saatnya potong kue. Bagian terbaik dari semuanya. Dan kemudian sama yang lain. Wow, itu potongan yang sangat kecil. Fred, apa-apaan? Rahel dan Hailey terkejut. Kamu bakalan kayak gitu dan mereka siap untuk membalasmu. Aha, kamu mau makan kue mau sendiri? Gak masalah. Itu semua buat kamu. Masih enak kan? Wow! Dan pelajaran kecil itu membawa kita pada tantangan. Bakalan jadi apa ya kali ini? Hailey punya kartu bertuliskan gigitan kecil, Fred Soda, dan Rahel dapat yang besar. Itu berarti mereka akan makan porsi makanan sebesar itu. Peran yang pertama, jaruk lemon. Ini pasti manis asem asing. Hailey, gadis yang beruntung cuma perlu nyobain dikit. Oke. Trey, bagaimana perasaanmu sama gigitan sedangmu? Astaga, itu pasti asem. Ya, Rahel. Saatnya bersinar. Kami percaya padamu dan tampilan mengesankan baru saja ditampilkan. Ronde seperti ini yang bikin kita suka tantangan. Wah, wah, wah. Kali ini apa ya? Rahel dapat yang kecil. Fred besar dan dia tidak bisa lebih bahagia tentang itu. Dan, Hallie, kamu tahu dapat apa? Sosis. Uh, sosis. Lezat. Rahel gigit kecil banget. Selesai dengan sempurna. Hmm, Hallie, giliranmu, teman. Gigitan normal itu cukup membangkitkan nafsu makannya. Baiklah, pria besar. Itu semua milikmu. Tidak ada ucapan selamat buat, Fred. Awesome. Hallie, kamu lihat apa yang kamu lakukan? Memang itu boleh? Ya, aku harap aku kepikiran itu tadi. Hmm, kita sudah dibawa ke berikutnya dan masih belum jelas mana yang lebih baik. Besar atau kecil? Oke. Fred, batikan kartunya. Hallie dapat posisi terbesar. Fred di antara keduanya dan Rahel paling sedikit. Mereka beneran gugup. Uh, cabai. Hallie panik dan Fred ada di sana bersamanya. Rahel juga tidak senang. Setidaknya dia cuma menggigit ujungnya saja. Semua baik. Sepertinya begitu, tapi mungkin dia punya toleransi yang tinggi. Fred dengan berani mengunyah cabainya. Dan ternyata tidak sepedas yang ditakuti orang-orang. Tunggu sebentar. Itu tanda-tanda sedikit panas. Hallie, siapa tahu tidak, giliranmu sekarang. Ini akan membakar lidahmu. Masalahnya, bijinya yang paling pedas. Dan semakin besar gigitannya, semakin banyak biji yang kamu makan. Hubungan pemadam kebakaran. Hallie terbakar. Setelah bebak itu, semua orang gugup. Apakah ini jadi lebih buruk? No. Rahel, sedang. Fred, kecil. Dan Hallie akan mengambil gegitan besar. Lagi. Dia ketakutan. Tidak ada waktu sekarang. Angkat tutupnya. Tada. Wow, kue es krim. Mereka senang banget. Terutama karena tidak ada kue sebelumnya. Yes. Dan Fred, apa yang terjadi? Terjadilah, kawan. Cobalah untuk tidak terlalu kecewa. Keadaan berubah dengan cepat selama tantangan. Sendok udah siap? Mulai. Ini resmi menyebalkan. Cuma satu sendok kecil? Itu kecil banget sampai aku nggak bisa ngerasain es krimnya. Giliranku. Makasih banyak. Hmm. Hmm. Lezat. Oh, yes. Kalian berdua selesai? Aku ambil ini. Ini semua miliku. Yummy. Taduh. Gigiku sakit. Kenapa kamu tidak duduk dan santai aja, Hailey? Aku akan mengambil Ali dari sini. Nah, itulah yang aku bicarakan. Dan ini hari ulang tahunku, jadi jangan komplain. Kecepatan penuh kebabak dan hidangan berikutnya. Bukankah ini tantangan terbaik? Hailey, semoga kamu mengacok kartu itu dengan baik. Ketiganya terbang tinggi dan nggak takut sama apapun. Jadi Fred senyum lebar dan gigitan lebar. Rahel diurutan kedua dan Hailey siap nyicipin sesuatu. Dan sesuatu itu adalah apel. Apel matang, segar, dan merah. Hailey, kamu tahu aturannya satu gigitan kecil? Tidak lebih. Taruh buahnya, Nona. Rahel bisa gigit lebih banyak. Kerenyahan yang dibuat oleh apel yang enak. Yummy. Sekarang Fred mau makan setengahnya dalam satu gigitan. Hati-hati, Bung. Atau rahangmu bisa terkilir. Aduh, pasti ada sesuatu yang muncul. Tapi nggak ada yang harus ditahan. Fred segera kembali. Tenanglah. Masih banyak lagi yang akan datang. Jadi simpan kekuatanmu dan ikuti aturan seperti yang lain. Mereka masih semangat dan memang harus begitu. Semua jadi lebih menarik seiring berjalannya waktu dan ketegangannya setinggi langit. Rahel, kecil. Yay, Ornei. Fred, medium. Nggak ada keluhan. Dan Hailey, besar. Pengungkapan besar. Ah, tidak. Daging mentah. Oh, itu tidak terduga. Bisakah kamu memikirkannya lebih buruk? Aku yakin tidak bisa. Ini pasti lelucon, kan? Maksudku, geng kita bukanlah manusia dua. Tapi sepertinya sudah waktunya kalian bertiga mencobanya. Fred langsung mulai. Ini sulit untuk dilihat, tapi sepertinya dia dapat sedikit dan masih hidup. Jadi yay. Itu nggak enak sih. Rahel, periksalah semamu. Itu nggak akan jadi enak. Dan begitulah. Jangan salahin dia ya karena kabur. Dan sekarang, Hailey, waktunya makan besar. Semuanya buat kamu. Mulai aja langsung. Apa kamu nolak juga? Ah, inilah pertinggau apa yang menantimu hari ini. Nggak ada satu gigitan makanan lagi. Tanpa keripik, coklat, dan pastinya tidak ada pizza. Jangan nangis. Kamu tahu untuk apa kamu mendaftar. Cembrut aja, Hailey. Itu salahmu sendiri. Setidaknya dua lainnya senang. Kalau kamu nggak ngikutin aturan, kamu harus dapat hukuman. Maaf, itulah hidup. Dan ini adalah final di mana kita cari tahu siapa yang paling beruntung. Kartu udah siap. Hailey, lagi bisa jadi baik. Fred, gigitan kecil. Sekali lagi. Dan Rahel, medium yang menyenangkan. Fred, jukir balikan cembrut itu. Tuan Seraka mau jadi orang yang makan gigitan besar. Rahel, akui aja. Kamu udah melunggu ini sepanjang waktu, kan? Sandwich itu terlihat lezat. Gigitan sedang tidaklah cukup. Hailey menjalani kehidupan kelas atas sekarang. Makan sebanyak yang kamu bisa, nak. Para gadis lagi bahagia. Fred memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dan terus melanggar aturan. Apa kamu nggak belajar apa-apa hari ini? Kami mulai dengan kamu nyisain mereka gigitan kecil dan bagaimana kita akan mengakhirinya? Nam, bagaimana menurutmu tantang?